Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan ala pencipta langit dan bumi yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari ala Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Lukas 2 ayat 15 sebagai nats pembinti Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu Ibu Bapak, Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 Di sana, Rasul Paulus mengungkapkan tentang hakikat dirinya Sebagai seorang rasul Sebagai seorang hambah Yang dipercayakan oleh Tuhan Bagi pekerjaan pelayanan pemberitaan Mengapa Paulus harus menyampaikan hal itu Kepada jemaat di Korintus Antara lain Karena Pelayanan Paulus Ditolak Dianggap sebagai Seorang yang Kerasulannya itu Palsu Dan Begitu banyaknya tantangan Dan hambatan Yang dialami oleh Paulus Dalam pekerjaan pemberitaan Injil Yang nyaris Dibunuh Bahkan ada persekongkolan Dari Nabi Nabi Palsu Untuk Mengusir Paulus Dari jemaat Korintus Pendek kata bahwa Dalam menjalani Dalam menjalani Pelayanan Pemberitaan Injil Paulus Mengalami Belbagai Penderitaan Hal itu yang Mendorong Ia Untuk Menyampaikan Lagi Tentang Hakkikan Daripada Kerasulan Dan Pelayanannya Karena itu Sekalipun Ada penolakan Terhadap dirinya Ada fitnah Yang ditebarkan Tentang dirinya Dia mengatakan Aku Tidak Tawar Hati Artinya Bahwa Ia Tidak Menjauhkan Penderitaan Itu Melainkan Ia Menghadapinya Sebagai Konsistensi Terhadap Panggilannya Itu Karena Ia Mengatakan Panggilan Pelayanannya Itu Merupakan Kemurahan Allah Panggilannya Itu Adalah Kasih Karunia Tuhan Allah Itulah Yang membuat Paulus Begitu Kuat Dan setia Melakukan Pekerjaan Pelayanan Pemberitaan Firman Yang Melayani Hanya Karena Kemurahan Allah Ia Melayani Hanya Oleh Karena Anugerah Tuhan Allah Ia Bekerja Pemberitmakan Inil Yesus Krisus Hanya Oleh Karena Kasih Kami Allah Kepadanya Kita Ingat Martin Luther Solah Gratida Hanya Karena Anugerah Karena Itu Paulus Melayani Bukan Mencari Pemurusan Keinginan Daging Disebutkan Dalam Bacaan Kita Tapi Yang Melayani Dalam Ruh Kebenaran Kristus Secara Tegas Paulus Katakan Dalam Ayat Yang Kedua Kami Menolak Segala Perbuatan Yang Memalukan Karena Orang Orang Yang Menolak Nya Hidup Dalam Perilaku Amoral Cari Untung Untuk Diri Sendiri Puji Pujian Untuk Dirinya Sendiri Dan Paulus Katakan Kami Tidak Berlaku Licik Dan Tidak Memalsukan Firman Allah Sebaliknya Kami Menyatakan Kebenaran Kristus Sudara-sudaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Dengan Begitu Tegas Paulus Memaparkan Siapa Dirinya Itu Yang Dipakai Oleh Tuhan Yang Dian Berangkan Oleh Tuhan Keperjayaan Melayani Memberitakan Injil Yesus Kristus Ia Katakan Dirinya Hanyalah Bejana Keliar Yang Dipakai Untuk Menyampaikan Harta Mulia Bejana Halia Yang Bisa Rabu Yang Bisa Hancur Yang Penuh Dengan Keterpanasan Tapi Mengapa Ia Kuat Dan Bertahan Karena Kekuatannya Itu Dari Allah Dalam Bejana Belia Dalam Dirinya Ada Power Of God Itulah Harta Yang Baling Itulah Harta Rohani Yang Ada Di Dalam Dirinya Sebab Itu Dia Katakan Aku Tidak Tawar Hati Ia Ditindas Ia Telah Kehabisan Akal Ia Dihakai Liaya Dia Dihampas Tapi Ia Beroleh Kemenangan Dalam Menghadapi Tantangan Dan Penderitaan Yang Luar biasa Dikatakan Ketika Ditindas Aku Tidak Terjepik Ketika Kehabisan Akal Aku Tidak Putus Asa Ketika Aku Dihampas Aku Tidak Ditinggalkan Sendiri Menghadapi Penderitaan Dalam Melakukan Panggilan Tuhan Tidak Buat Paulus Patah Semangat Ia Bukan Melakukan Untuk Dirinya Tapi Apa Yang Telah Ditugaskan Oleh Allah Ia Lakukan Demi Untuk Kepentingan Jemaat Yang Dilayaninya Dan Bagi Kemuliaan Allah Tetapi Harta Harta Ini Kami Punya Dalam Becana Tanah Liat Supaya Nyata Bahwa Kekuatan Yang Berlimpah Limpah Itu Berasal Dari Allah Bukan Dari Diri Kami Luar Biasa Kemenangan Demi Kemenangan Diraih Oleh Sumpah Dalam Segala Kerja Pelayanan Panggilan Dipercayakan Sudara Sudara Sebagai Pelayan Tuhan Pelayan Khusus Komisi BIPRA Komisi Kerja KPPJ UPKH BIPRA Pengurus Lansia Panitia Dan Bahkan Seluruh Anggota Jemaat Tuhan Banyak Peristiwa Yang Kita Alami Baik Dalam Perjalanan Hidup Pribadi Kita Keluarga Kita Maupun Pekerjaan Pelayanan Bagi Gereja Kita Bahkan Di Tengah Tengah Kepercayaan Yang Tuhan Beri Dalam Rangka Kita Mengembangkan Dan Berdayakan Karunia Karunia Tuhan Mungkin Saja Kita Mengalami Peristiwa Yang Menyakitkan Banyak Banyak Kali Kita Dibuat Kecewa Oleh Kan Kita Kita Berhadapan Tuhan Orang Orang Yang Kadangkala Terang Ria Baik Baik Marjah Cucu Kepercayaan Dari Kadangkala Pula Kita Menemukan Atau Juga Mengalami Peristiwa Peristiwa Yang Tidak Menyenangkan Akibat Daripada Orang Orang Yang Tidak Berkenal Karena Kita Melakukan Apa Yang Benar Sudara Sudaraku Ternyata Belajar Dari Rasul Paulus Penderitaan Itu Tidak Dapat Apapun Resiko Yang Harus Kita Terima Akibat Penderitaan Karena Penderitaan Adalah Sebuah Konsumensi Daripada Hidup Beriman Kita Kepada Tuhan Banyak Hal Peristiwa Pengalaman Yang Yang Kadangkala Membuat Orang Putus Asa Lebih Baik Kita Mundur Banyak Peristiwa Dan Pengalaman Yang Bisa Membuat Kita Seolah Tidak Berdaya Dengan Sebuah Keadaan Lebih Penuh Semangat Dalam Perjuangan Demi Pemberitaan Injil Kebenaran Kristus Karena Keguatan Allah Berlimpah Limpah Akan Mengalir Di dalam Setiap Pribadi Orang Yang Tidak Akan Pernah Menyerah Untuk Terus Berjalan Bagi Tugas Pagi Bukan Tugas Bukan Hanya Tugas Di Gereja Tapi Tugas Tugas Di Lapangan Pemaktian Yang Tuhan Percayakan Sebagai Kasih Karunia Tuhan Pelayanan Bapak Ibu Adalah Kasih Karunia Tuhan Pekerjaan Bapak Ibu Sudara Sudara Adalah Anugrah Tuhan Karena itu Pantang Menyerah Ketika Kita Tebar Kebaikan Ketika Kita Tebar Kebenaran Sekalipun Kita Harus Menderita Tuhan Kekuatan Proses setiap pribadi Pada pembentukan Kedewasaan imam Ibarat becana tanah liat Prosesnya dia harus dibentuk Dia harus dikering Dia harus dibakar Dan proses itulah Yang menjadikan kita sebagai pribadi berimam Yang tangguh Kuat Dan berat Hadapi Penderitaan Karena andalan kita Ada kekuatan Allah Di dalam diri kita Karena itu Saudara-saudaraku Ibu bapak Hadapilah Setiap penderitaan Dengan ucapan syukur Jangan menyerah Teruslah Berbuat Kebaikan Sekalipun Torak dihina Di fitnah Ada penolakan Jangan berhenti Untuk menyatakan Kebenaran Kuasa Allah Sekali lagi Ada Pada becana tanah liat Ada pada kita Karena kita orang Andalkan dia Dan kuasa Allah Itulah Yang memampukan kita Untuk meraih Kemenangan Dalam setiap Tentangan Dan penderitaan hidup Kita akan Masuk Minggu Adventus Kita akan Merayakan Kemenangan Yang telah Diberikan Oleh Yesus Kristus Melalui Kelahiran Melalui Kematian Dan kebangkitan Dan karena itu Saudara-saudaraku Begatlah Kuat-kuat Kehidupan Yang selalu Membuka ruang Bagi kuasa Allah Hadir dalam Becana Tanah liat kita Amin Sampaikanlah salam Kepada Setiap orang Yang Orang terus Dalam Yesus Kristus Pergilah Dengan selamat Terima Lepaskan Tuhan Kasih Kalunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Dan Persebutuan Rok Menyertai Saudara Sekalian Amin